Ada sederet misteri dari pelaku penembakan capres AS Donald Trump, Thomas Crocs. Penembakan yang dilakukan Crocs pada Sabtu 13 Juli 2024 di tengah keramaian kampanye pil pres AS itu nyaris menewaskan Trump. Crocs yang berusia 20 tahun merupakan ahli komputer. Dia baru saja mendapatkan tempat kuliah di program teknik di salah satu perguruan tinggi. Sayangnya, perjalanan studi Thomas itu harus terhenti. Empat hari setelah upaya pembunuhan tersebut, gambaran yang masuk akal tentang momen-momen sebelum penembakan pun muncul. Namun, ideologi dan alasan Thomas melakukan aksinya masih menjadi misteri. Pengajakan telepon Thomas Crocs oleh Biro Investigasi Federal menemukan bahwa dia telah mencari gambar Presiden Joe Biden dan Trump serta tokoh terkenal lainnya sebelum penembakan. Selain itu, menurut laporan, Crocs juga telah mencari tanggal penampilan publik Trump dan Konvensi Nasional Partai Demokrat. Bahkan, ia juga mencari soal gangguan depresi berat di ponselnya. Penembakan ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan dan ancaman politik selama bertahun-tahun di AS. Menurut analisis Reuters yang diterbitkan tahun lalu, ketika kekerasan tersebut berubah menjadi mematikan, maka kemungkinan besar kekerasan tersebut dilakukan oleh kelompok sayap kanan Amerika. Namun, motivasi ideologis dibalik serangan hari Sabtu atau penembakan Trump itu masih belum jelas. Menurut dua orang yang mengenal Crocs, sebenarnya ia memiliki masa depan yang cerah. Seorang instruktur perguruan tinggi mengatakan, dia telah kembali mengerjakan tugasnya minggu ini. Tetapi, ia merasa bingung kenapa siswa yang teliti dan menonjol itu bisa berubah menjadi seorang pembunuh.